Oke teman-teman semuanya, mungkin kalian semua tuh udah sering dengar trading forex, diajakin teman, eh ikut robot forex atau apa. Nah ini saatnya kita menjawab semua pertanyaan kalian tentang forex, kapan kita harus ekstra hati-hati terhadap ajakan robot forex, kapan robot forex ini memang benar-benar bisa digunakan untuk trading gitu, biar kita punya pemahaman yang baik. Atau kalian selama ini udah lama sebenarnya pengen nyobain cuannya forex, tapi nggak berani karena banyak banget denger cerita-cerita yang bikin kalian berpikir beberapa kali kayak gitu. Sebelum nyobain trading forex gitu ya nggak Pak Dwi? Saya ngerocos dulu ya Pak. Nggak apa-apa, mudah-mudahan semua pertanyaan ini bisa saya jawab, bisa saya clearkan ya keadaan yang sekarang, kemudian dasar-dasarnya seperti apa. Nah kita ngobrol santai sekarang. Betul tuh ada yang aku hilang gara-gara robot Ci, ayolah. Waduh. Pantengin sampai habis ya, pantengin sampai habis IG Live ini karena kita benar-benar perlu tahu, ini ada yang banyak net 89 juga itu real trade apa nggak. Nah ini nih perlu kita bahas ya, yang mana yang emang real trade, yang mana yang sebenarnya cuannya itu dari rekrut orang, bukan dari trading ya. Oke, kita mulai langsung saja Pak. Kita mau mulai trading forex 101 dulu nih Pak. Jadi sebenarnya kan banyak orang yang tertarik sama cuannya trading forex, tapi takut trading sendiri akhirnya mengandalkan robot-robotan lah, atau misalnya karena pernah nyobain sendiri, eh lost dalam waktu singkat kayak gitu. Jadi boleh dikelirkan dulu nggak Pak, trading forex ini apa sih yang perlu kita ketahui nih Pak? Trading forex itu singkatnya, dia mempergunakan atau memanfaatkan dari pergerakan harga forex yang fluktuatif. Jadi ketika fluktuatif, kita memanfaatkan nilai per poin yang ada di pergerakan itu. Ada nilai-nilai tersendiri yang kita bergunakan, contoh ada satuan-satuan, ada istilah asing mungkin bagi pemula yang disebut dengan pips. Pips, mungkin lebih singkat, lebih gampangnya saya sebutkan yaitu nilai per poin, berapa dolar sih yang kita dapat kalau ada selisih gitu. Nah, indahnya di forex karena dia bisa dua arah, karena kita pakai margin. Margin itu modal, hanya pakai modal dengan leverage. Aneh lagi kan istilahnya tuh? Leverage itu daya ungkit sih. Dengan modal yang kecil, kita bisa memanfaatkan pergerakan harga yang tak terbatas. Gede banget return of investment-nya dari situ. Tapi dengan leverage juga, kita bisa mengalami kerugian. Kerugian kalau salah posisi gitu kan. Nah, antara target profit, kemudian batasan stop loss, itu yang harus dipelajari sebetulnya sebelum kita masuk ke dalam dunia trading forex. Jadi, intinya kita memanfaatkan pergerakan harga yang fluktuatif kalau kita transaksi di forex gitu. Baiklah, itu tadi sebagai pembuka ya. Pak Dwi, biar gampang. Ini kan rata-rata teman-teman saya ini adalah trader saham. Beganya trader saham dengan trader forex ini apa sih kalau kita trading saham sama forex? Kalau saham, saya bukan ahli saham, tapi saya menduga kalau saham itu kita memanfaatkan pergerakan yang akan terjadi naik gitu kan. Berarti kita seperti kita membeli di harga rendah, ketika harga sudah tinggi, kita lepas. Betul, Cia? Betul. Nah, kita mempergunakan modal. Di situ kita mempergunakan modal yang jumlahnya bisa full, seperti kita jual beli barang. Iya. Iya kan? Nah, kalau di forex, kita nggak harus full pakai modal itu. Tetap kita memanfaatkan pergerakan harga dari bawah ke atas, tetap bisa. Ada nilai per poinnya. Tapi pakai modal yang kecil, dikenal dengan leverage. Dikasih modal, kita mempergunakan modal yang kecil. Contohnya, kalau dulu satuan transaksinya lot. Sama dengan saham, satuan transaksinya lot. Kalau di kita, lot juga. Tapi satu lot nilainya rata-rata. Kalau di Indonesia itu adalah seribu dolar. Gede banget gitu kan? Gede. Tapi ternyata, semakin hari semakin kesini, jumlah lot itu diperkecil menjadi 0,1. Kalau tadi seribu jadi 0,1 berarti marginnya atau dananya untuk kita bisa bertransaksi di forex itu sekitar 100 dolar. Oke. Kecil lagi kan? Betul. Sekecil itu, kita bisa masuk ke pasar global. Pasar global itu pergerakan harga forex di internasional. Jadi kita bisa manfaatkan harga ketika rendah kita beli, ketika dia naik kita lepas. Nah, karena kita tadi pakai margin, itu yang disebut dengan leverage, daya ungkitnya. Kita bisa juga mengambil posisi sell atau posisi sell, artinya mengharapkan harga turun terus, itu kita bisa juga untung gitu. Jadi dua arah, way opportunity. Mungkin kalau di saham, saya samakan sedikit sama dengan short selling namanya. Iya. Short selling, di market safety kalau saya ya. Kalau nggak salah seperti itu. Ini udah ada yang nanya, lot mikro udah bisa, Pak? Di kita sudah ada, kebetulan dari market multilateralnya, dari paketnya, kita bisa pakai 0,01. Itu lebih kecil lagi. Sudah legal, kita bisa transaksikan di MFX. Jadi kalau mau latihan, ya di lot kecil dulu untuk merasakan bagaimana gejolaknya, gitu kan, perbedaan dengan saham seperti apa. Yang saya rasa fluktuatif itu justru kita cari untuk memanfaatkan cuannya itu, Cik. Wah, malah mencari volatilitas, nih. Mencari volatilitas, meskipun sebetulnya ada cara lain. Ada cara mungkin kita bisa tekan, kan bisa kita simpan, nih. Kalau di saham mungkin udah paham, yang disebut dengan scalping, yang disebut dengan intraday, yang disebut dengan, scalping bisa, disebut dengan intraday, Ataupun yang disebut dengan, apa tuh, ya swing trading, ya. Swing trading, Pak, ya. Swing trading. Bisa semuanya. Tergantung strategi yang kita pakai. Bebas. Jadi, ya, teman-teman, kalau boleh dirangkumin, nih, bedanya sama saham, kalau di forex itu kita bisa cuan dua arah, asal kita bener posisinya. Bener posisinya. Saya yakin dia, posisi kita bakalan naik, yaudah kita bisa cuan juga kalau kita bener posisinya. Kita yakin posisinya akan turun, kita pasang posisi bener, ya, bisa cuan juga, gitu. Kalau saham kan cuma bisa menangnya, satu arah aja. Kalau soal margin, di saham juga ada margin, cuma ada peraturannya, ya. Jadi, tidak semua saham bisa pakai margin, kayak gitu. Ada saham-saham tertentu aja yang bisa pakai margin, kayak gitu, ya. Oke. Kemudian, Pak, banyak kita bahas satu persatu, ya, Pak, banyak orang yang takut trading forex karena, misalnya, dengar cerita-cerita, nih, Oh, sebentar banget tuh duit segini tuh bisa habis, gitu. Salah satu teman saya nih ada yang cerita, Wah, Ciki Alin, aku nyobain trading forex. Sebentar banget duitnya tuh habis, kayak gitu. Kemudian, tapi di sisi lain, ada juga teman saya yang biasa trading saham, dia belajar trading forex, akhirnya dia ngerasa dia lebih enaknya tuh di forex, kayak gitu. Nah, boleh kita kupas, Pak? Apa yang biasanya bikin newbie sekali nyobain trading forex, belajar tuh langsung kapok? Pertama, ilmunya belum cukup, pasti. Iya. Ilmunya belum cukup, mengenal karakter dari pair. Kita sebut dengan pair karena pasangan, ada pasang-pasangan gitu. Euro terhadap US dollar, gitu kan forex, ponseling terhadap US dollar, Australia dollar terhadap US dollar, itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kemudian, mengenal karakter dari sisi berita, mungkin nggak mengenal berita apa aja sih yang mendrive harga itu bergerak. Kemudian, yang paling penting sebetulnya, itu adalah sisi money management, pengaturan jumlah modal yang kita pakai. Mungkin kalau biasa di saham, bisa full langsung. Nah, kalau di forex, forex harus kita batasi sebetulnya setiap kali masuk posisi, yang benar itu maksimal 10% dari jumlah total yang di dalam account. Bahkan kalau di bawah itu ya lebih bagus gitu, lebih kuat, lebih tahan nafas. Ibarat kita kalau menyelam, oksigen itu cukup untuk persediaan ketika kita menyelam, itu berapa meter sih dalamnya alaut. Ketika di pantai, kita nggak perlu pakai oksigen dong. Pakai paru-paru udah cukup gitu. Nah, jumlah oksigennya itu yang kita hitung. Jadi perhitungan money management juga harus benar. Kemudian strategi untuk penempatan target dan stop loss yang logis. Yang logis, dalam arti kata, kita nggak bisa terlalu pendek, kita nggak bisa terlalu panjang menempatkan stop loss. Rata-rata karakter yang kita masuk posisi itu, contohnya di euro-US dollar. Kita tempatkan stop loss sekitar 10 pips. Ya, tersentuh, Cik. Ya, habis juga gitu kalau modalnya langsung kita pakai. Tapi maka dari itu, kita harus tahu karakternya nih. Kapan terjadi swing up, kapan terjadi swing down dalam waktu tiba-tiba. Kemudian karakter pertama, ya money management. Money management di emas itu berbeda. Oh, ada community kita juga, Cik. Bukan forex ada sebetulnya. Ada di emas, ada di minyak mentah. Nah, itu jumlah majinnya, kemudian karakter dari rentang pergerakannya itu beda. Oke. Nah, biasanya kalau mau belajar, kita arahkan ke euro-US dollar dulu, atau ke dollar-yen dulu, gitu. Yang mempunyai karakter yang santai. USD sama euro, atau USD-yen ya Pak? USD-GPY. Ya, euro-USD biasanya kita sebut seperti itu. Euronya di depan, Bu. Euro, oke. Saya belum pernah trading forex nih, tapi saya adalah baca buku soal trading forex ya, belajar mindsetnya. Oke, Pak. Beberapa teman-teman udah ada pertanyaan nih ya Pak ya, di kolom komen. Teman-teman, kalau misalnya ada sesuatu yang kita ngomongnya complicated banget, nggak apa-apa, tulis aja di kolom komen ya. Biar kita semuanya sama-sama belajar ya. Iya. Ini ada yang komentar, Pak, yang bikin kapok itu karena kena margin call, atau kena liquid? Boleh dijelasin nggak nih, Pak? Nah, margin call sebetulnya kita bisa lihat di dalam platform kita, atau sarana kita untuk melaksanakan trading platform. Ada yang kayak, kalau platform itu ibarat kalau kita seder kendaraan atau mobil lah, di dashboardnya itu kan ada kilometer kecepatan, kemudian ada panasnya mesin, kemudian ada kecukupan bahan bakar. Nah, margin call itu kita ibaratkan sebagai kecukupan bahan bakar. Itu sudah mau habis atau masih full? Margin call terjadi ketika ada namanya indikatornya margin level. Sudah mendekati ke 100%. Margin level sendiri sebetulnya hitungannya, ini masuk main-main aja langsung dalam nih. Sebetulnya pertanyaannya. Saya sih persingkat, saya buat mudah deh. Margin level itu rumusnya, equity, jumlah dana yang sedang floating dibagi dengan modal yang sedang kerja. Kalau satu lot itu kan modal kerja marginnya itu kan seribu gitu ya. Equity-nya itu floating-nya, profit-nya, lagi jalan, floating, harga naik turun, belum di eksekusi tutup gitu kan. Oh, posisi terbuka dibagi dengan margin dikali 100. Batasannya tergantung strategi. Kalau kita single trade, satu posisi tutup, satu posisi buka, selesai. Satu posisi buka, satu posisi tutup, selesai. Jadi gantian gitu, nggak berbarengan. Saya rasa margin level di level 500 ribu itu masih aman, Cik. Tapi kalau kita pakai banyak posisi dengan waktu yang sama, itu bisa langsung kena margin call di 100%. Margin call itu 100%. Call-call margin artinya modalnya kurang. Minta ditambah gitu. Kalau nggak ditambah hingga ke 20%, itu akan terkat otomatis. Nah, kekuatan dari money management lah yang membuat account itu tetap sehat. Oke, selagi dia gerak-gerak, pastiin bensinnya masih ada gitu ya, Pak? Betul, itu dia. Bensinnya masih cukup. Jangan sampai di malam hari, di tengah hutan, bensinnya habis gitu. Betul. Jadi masuknya tuh jangan sampai terlalu ambisius banget, berarti ya teman-teman ya. Pak, ini kan teman-teman saya nih rata-rata trader saham ya, Pak? Jadi pertanyaannya tuh kita jawab, Bapak, ya Pak? Diterjemahkan. Diterjemahkan dulu, ARB ada arah. Nih, Pak, kalau di saham kan ada ARB nih, Pak. Kalau lagi gara-gara kemarin market anjlok COVID kan, itu ARB 7. Jadi sejatuh-jatuhnya tuh 7%, Pak, gitu. Hari itu. Kemudian kalau misalnya naik, senaik-naiknya tergantung harganya ya, Pak. Ada yang 25% mentok, ada yang 35% mentok, kayak gitu, Pak. Nah, kalau di forex ada batasan begini nggak, Pak? Atau kalau anjlok, yaudah anjlok aja abis gitu, Pak. Anjlok nggak ada batasnya gitu, Pak. Kalau di forex, nggak ada. Terserah, tergantung kita. Tergantung kekuatan kita, tergantung pembacaan kita. Tergantung strategi kita. Market bisa naik cepat, bisa turun cepat. Tergantung stop loss yang kita tempatkan. Nah, kalau ARB dan arah ini adanya di bagian futures kita. Anda transaksi Hang Seng, itu ada. Karena Hang Seng sendiri kan sebagian dari saham kan? Dari saham-saham Hong Kong. Ada itu kan, ada batasan limit atas, limit bawah. Ada. Tetapi kalau di forex, itu nggak ada. Maka dari itu, kekuatan kita untuk membaca kekuatan margin management, money management kita harus benar dulu gitu. Oke. Pak, ada yang nanya, bedakah sama trading crypto kalau di forex, soalnya belum pernah cobain forex? Forex? Crypto, berbeda. Kalau crypto itu lebih condong ke saham ya. Seperti saham, bukan saham. Seperti saham. Karakter untuk gerak harga disana. Tapi kalau forex, forex itu tadi. Perbedaannya kita pakai margin, kemudian kita bisa pakai dua arah. Kalau crypto nggak bisa. Kecuali kalau crypto di luar sudah ada yang safety. Crypto futures ya, Pak ya? Oh, features ya. Bisa. Bisa. Kita pakai margin. Kalau di sana kan volume-nya dikecilin ya? Kalau di crypto. Seperti itu. Ya, mirip-mirip sebetulnya. Kalau kita bandingkan dengan futures-nya gitu. Forex ada waktu liburnya nggak, Pak? Kalau crypto kan nggak ada liburnya tuh. 24-7. Forex liburnya hari Sabtu, minggu libur. Kemudian biasanya mulai reda 25 Desember itu libur. Oke. Libur Natal panjang berarti ya, Pak. 4 jam, ya. Libur panjang. Kemudian kalau ada juga harganya diem kecil. Makanya kita anggap itu libur gitu. Kalau trading forex, ada jam-jam tertentu nggak, Pak? Yang kayak disarankan kayak gitu? Atau itu tergantung pernya, Pak? Sebetulnya pertama tergantung per, karena karakternya beda-beda. Secara umum, forex itu kan berlaku sebetulnya transaksi awal diperbankan. yang dilaporkan oleh bank-bank-bank sentral ini dikumpulkan datanya, kemudian di-share dari segala macam oleh kantor berita segala macam. Nah, forex market awalnya itu timbul. Jadi kantor yang pertama kali buka, karena kita berbicara di waktu Indonesia bagian barat, itu sekitar pukul 5. 5 subuh. 5 titik kosong-kosong. Itu biasanya market dari New Zealand pertama kali, karena matahari terbit pertama kan di sana, menurut kita. Di sana mulai kantor buka, di situ pasti ada pergerakan dari pergerakan New Zealand, US dollar. Ada gerak nih harga. Harga itu bergerak, itu kan karena ada volume. Kalau nggak ada volume, harga nggak gerak. Gitu kan prinsipnya. Nah, ketika ada volume, harga bergerak, tetapi belum volatile, belum gerak banget, karena volume transaksi di market New Zealand nggak banyak. Dilanjutkan dengan Australia, sedikit gerak, sedikit gerak. Kemudian dilanjutkan dengan jam, sekitar jam 7 pagi waktu Indonesia bagian barat, itu di Tokyo buka. Bursanya. Sorry bursanya. Perbankannya. Perbankan dia sudah mulai gerak, gitu kan, volume semakin banyak. Kemudian jam 9 itu Hongkong buka, semakin gerak juga gitu. Tapi masih, masih yang masih dibilang, nggak terlalu gerak. Kalau, tidak ada berita yang cukup signifikan. Berita apa? Berita yang mendadak. Berita yang mendadak, seperti adanya sunam bencana alam, gitu kan. ada peristiwa-peristiwa terorisme, segala macam. Nah, nanti sekitar jam 12 sudah mulai gerak, karena pasar Eropa sudah mulai masuk. Sementara New Zealand sudah mulai down. Yang gerak itu, biasanya kalau pagi, tergantung jam kerja si perbankan negara tersebut, misalnya Australia, dolar, US dollar, itu geraknya sekitar jam 9 itu mulai gerak. Karena negara itu pakai mata uang yang bersangkutan, gitu kan. Ada kepentingan di situ. Nah, nanti, balik lagi jam 12, kita cerita tentang market euro itu gerak, kemudian jam 15, Inggris masuk, itu semakin gerak sih. Semakin gerak, flotilitas semakin tinggi. maksimal terjadi ketika market New York buka, jadi berputar dia market New York buka, yang tadi New Zealand, kalau kita sebut maksimal rata-rata 8 jam, gitu kan, jam kerja perbankan, 8 jam sudah tutup, ada ketiga market bergabung. Makanya tiga market bergabung itu sekitar jam 6 sudah mulai masuk Eropa, Ponsuling, Amerika Serikat. Sampai jam 11, jam 11, Eropa sama Inggris, Ponsuling, Inggris ya, dia drop, selanjutnya market single lagi, jalan sendiri di market Amerika. Oke, jadi jam peaknya itu, jam 6 sore sampai jam 11 malam ya Pak ya? Ya, tapi sebetulnya lebih gerak lagi, kalau kita lihat lebih detail lagi, itu dimulai ketika ada berita tentang kondisi perekonomian Amerika. Jam berapa? Biasanya itu ada berita tergantung jam setengah 8, atau jam setengah 9. Berita merah nih, contoh nih geraknya, nanti hari Jumat. Hari Jumat nanti jam 20.30, pasti gerak. Karena ada release data? Non-form payroll, tenaga kerja. Oke, jadi data tenaga kerja yang non-pertanian ya, teman-teman di Amerika. Serikat itu ada macam-macam release data ya, kayak berapa banyak tenaga kerja yang diserap gitu. Ada yang non-farm, berarti itu yang di sektor bukan pertanian ya, teman-teman. ternyata itu mempengaruhi. Berarti itu salah satu data yang patut diperhatikan oleh mereka yang trading forex. Pak tadi yang nanya, forex ini bisa dipompom nggak, Pak? Kalau saham kan bisa dipompom. Dipengaruhi maksudnya ya? Iya, kalau di saham kan bisa dipengaruhi single individual ya, Pak. Kalau misalnya di crypto juga, kalau sekelas Elon Musk juga bisa. Gitu, Pak. Ngepompom crypto atau bikin takut orang yang trading crypto gitu. Kalau di forex ini siapa, Pak? Gubernur Central Fed. Jerome Powell bisa ya, teman-teman. Jerome Powell. Kemudian ini berita, kalau orang ya, kemarin itu sebelum presiden yang sekarang, Joe Biden, itu siapa namanya? Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump ngomong itu betul-betul diperhatikan oleh market. Volatil banget dahulu, Pak. Ketika Donald Trump sangat volatil dulu. Bahkan Gubernur Central ngomong kadang-kadang enggak terlalu terpengaruh gitu. Oke. Nah, kalau sekarang hanya Gubernur Central Jerome Powell aja yang mempengaruhi pergerakan harga. Tapi itu enggak semua juga gitu. Tergantung situasinya. Kalau sekarang, contohnya, dia lebih condong untuk kebijakan moneter peningkatan suku bunga gitu kan. dia bisa menggerakkan market kalau pidatonya enggak ngomongin tentang kenaikan suku bunga kapan, tapi ada hokisnya gitu. Ada apa istilahnya? Ada cerminan, ini bakal dinaikin. Langsung gerak. Pergerakan si dollarnya itu. Tapi, balik lagi nanti normal. Karena apa? volume transaksi di pasar forex itu sangat-sangat besar. 6,6 triliun USD per hari. Jadi, sangat sulit sebetulnya dipengaruhi secara jangka panjang. Jangka pendek susah gitu. Jangka pendek maksudnya dalam tempo sekian jam, satu jam paling. Selanjutnya, volume-volume asli yang masuk lagi. Oke. Pak, ini penontonnya udah mulai-mulun. eh dong kita balikin lagi nih ke resisten 200 ya. Kita mau jawab pertanyaan atau gimana, Pak? Boleh. Beberapa pertanyaannya udah masuk. Dan ini memang beberapa emang udah ada yang trading forex atau memang ada yang udah mau nyoba nih. Jadi relevan banget nih. Oke. Nih. Oh, ini yang bisa pilih, Pak. Dwi. Karena Pak Dwi hostnya, Pak. Boleh dikirim, Pak. Pertanyaannya, Pak. Saya jawab deh. Iya. Jadi biar teman-teman tetap station. Iya, gitu ya. Broker yang paling jauh ganda sekotos, Pak. Pemula sulit memilih broker. Untuk pemula sebetulnya di amai. Harus silik broker yang terdaftar di Mbak Pepi ya, Pak. Yang harus legal. Pertama harus legal. Karena apa? Sekarang banyak kejadian. Banyak kejadian. Ada rame-rame nih, Cik. Di luar. Bahwa nggak bisa tarik dana. Iya kan. Karena apa? Ya susah. Mbak Pepi juga susah bertindak. Mau nuntut siapa gitu. Perusahaannya nggak ada. Iya kan. Makanya pertama, supaya tenang nih. Supaya kita tidak berspekulasi dua kali, tiga kali, ya harus legal dulu. Biar kurangin tuh resikonya. Ketika kita masuk ke broker yang ilegal, berarti kita spekulasinya 100%. Resikonya 100%. Pertama itu. Yang kedua, adakah si broker itu memberikan edukasi yang benar? Dalam arti kata, dasar-dasar tradingnya dipahami nggak oleh investornya? Ada fasilitas untuk mempelajari itu apa nggak? Kemudian, fasilitas untuk transaksinya. Supaya gampang, ada apa nggak gitu. Kebetulan ini, saya jualan dikit nih. Di Monex, di MFX sendiri, punya aplikasi untuk pemula. Kalau belajar awal-awal, itu cocok banget nih. Kenapa? Karena ada trading sinyal sih. Nah, itu udah masuk ke situ. Kapan saatnya buy, kapan saatnya sell, bagaimana cara kita memilih sinyal, segala macem. Nanti kita kasih tahu caranya gimana. Yang penting, bagaimana supaya mudah, buka aplikasi, kita klik, ini. Ada sarana untuk demo account dulu. Gitu. Biar ngerasain, ngejolaknya tuh kemana sih? naik dan turunnya tuh, feelnya tuh seperti apa gitu. Deg-degannya gimana? Nah, paling gampang seperti itu. Kalau susah untuk memilih broker. Itu ya. Kemudian, lanjut Pak. Pak Dwi pilih nih. kita obrolin. Yang robot tipu-tipu dong. Waduh. Cara memilih robot yang baik dan benar. Pertama itu. Pertama, intinya robot itu ada sudah lama. Ya, sudah lama itu. Dari platform, dari, yang mempopulerkan adalah dari metatrader. Kita punya metatrader, kita sebut dengan MFX Trader. Itu diberikan keleluasan untuk mempergunakan aplikasi apapun itu untuk sarana trading. Yang paling penting itu, kita harus memahami dulu, robot itu bersifatnya seperti apa? Karakter robot. Untuk jangka pendek, untuk jangka menengah, atau untuk jangka panjang. Robotnya. Itu kita bisa uji di seluruh broker. Pertama. Kemudian juga, kita bisa lihat nih, performa robot itu berapa persen sih? Istilahnya drawdown. Drawdown itu faktor total loss yang pernah terjadi. kadang punya rekod kan? Melesetnya berapa persen? Melesetnya berapa persen? Pernah ruginya berapa persen? Pernah ruginya. Itu kita bisa tes secara backtest. Backtest itu simulasi ke belakang selama 4 tahun, 5 tahun ke belakang. Cukup kuat itu. Kemudian baru kita forward ke depan. Satu bulan, dua minggu kita lihat. Sudah melampaui tsunami besarnya itu, dia aman apa enggak? Kalau mau pakai broker 24 jam. Broker sendiri pakai robot 24 jam. Robot, robot, robot. Nah, ada juga yang semi-robotik. Semi-robotik itu kita kendalikan robotnya, karena kita sudah paham. Robotnya kalau sudah mau nakal-nakal sedikit, sudah main hajar, karena kan enggak punya emosi itu robot. Robot itu diciptakan untuk membantu kita untuk melaksanakan transaksi. Karena apa? Karena kita punya emosi. Robot enggak, gitu kan? Karena kita berperan, robot enggak. Iya, makanya hajar aja sama robot, kan? Market itu dinamis, Ci. Robot itu statis, gitu. Iya kan? Kita sebagai yang punya robot, kita kendaliin dong, gitu. Kita enggak bisa selesai. Jadi kita harus ngerti dong, Pak. Ini seluk-beluk trading saham, biar kita bisa ngendalain robotnya, kalau mulai melenceng. Iya, sebaiknya seperti itu. Sebaiknya idealnya seperti itu. Tapi paling tidak, mungkin kita enggak ngerti tentang logika, ya enggak apa-apa. Banyak yang jualan robot, gitu. Banyak yang jualan robot. Yang paling penting itu logikanya diberikan kepada kita. Kepada kita. Gimana sih robot ini untuk waktu jam berapa sampai jam berapa dia jalan, atau untuk harian, atau untuk mingguan? Atau cara tradingnya gimana, strateginya? Kalau kita sudah mengerti itu, ya robot itu kita yang kendaliin, gitu. Kita bisa matikan robot itu. Dan robot itu di tangan kita, gitu. Sarannya Pak Dwi gimana nih, Pak? Mana yang robot beneran kita cuannya dari trading, mana yang ternyata robot-robotan aja, Pak. Ternyata kita ujung-ujungnya harus nge-rekrut orang. Ternyata itu skema piramida, skem, kayak gitu Pak Ponzi, yang sekarang bingung kita narik uangnya di mana, kayak gitu Pak. Kasih tahu dong, Pak, biar teman-teman hati-hati nih, Pak. Soalnya rame banget nih robot trading, Pak. Iya, seperti yang saya bilang tadi, penggunaan robot itu ya harus kita yang kontrol. Kalau kita jualan robot pakai MLM, sebetulnya kemampuan untuk cari cuannya itu bukan di robotnya, tetapi di marketingnya, kan, MLM itu. Iya. Nah, maka dari itu harus curiga, sebetulnya. Jadi itu mungkin dari proses jualannya, yang tangguh, gitu kan, yang tangguh. Bagi saya, ya harus mengerti tentang robot, mau nggak mau. Iya, Pak, sebenarnya bisa nggak sih misalnya orang nawarin robot nih, Pak, ke kita. Udah pasti dia dijamin sebulan profitnya sekian persen. Itu tuh kita gimana sih, Pak, menikapinya kalau janjiin profit yang fix dari trading forex? Sebetulnya untuk melangkah lebih jauh, kalau kita investasikan harus ada dua, katanya. Legal sama logis. Legal sama logis. Legalnya dapat, logisnya dapat. Apakah mungkin setiap kali transaksi kita pasti untung sekian persen? Kan nggak, Cik? Nggak akan mungkin. Pasti ada plus minus. Orang dagang biasa aja ada risiko, gitu. Ya kan? Nah, risiko logisnya gimana? Kalau di atas, kalau tadi saya bilang ada drawdown, ada ketariknya berapa persen, ada nilai tertarik, nilai ketarik yang sehat itu sekitar 20 persen. Itu sehat. Kalau dia sudah ketarik 50 persen dari margin yang ada di dalam account, itu nggak sehat. Dari robot itu kita bisa lihat. Nah, kalau ditawarkan sekian persen, 50 persen sebulan, bisa, tapi apakah bisa konsisten? Nggak mungkin. Bisa nggak trading forex 100 persen profitnya? Bisa, tetapi nggak konsisten. Kenapa? Sesekali aja paling ya, Pak. Sesekali aja. Makanya kita harus tahu, kapan ini kita pakai robotnya. Kapan kita harus tinggalkan robot, harus kita kendaliin. Yang enak ya, kita on-off di kita. Karena kita ngerti. Makanya harus paham sedikit. Sedikit banyak, kita harus tahu nih, apa yang dimaksud dengan trend. Kapan yang dimaksud dengan stagnan. harus tahu, tempatkan robot khusus untuk stagnan, tempatkan robot stagnan. Tempatkan robot untuk trend, tempatkan robot untuk trend. Yang paling enak seperti itu. Jadi, robot itu untuk membantu kita untuk melancarkan trading. Jadi, robot itu logikanya beda-beda juga ya, Pak? Ada yang logikanya? Beda, banyak. Banyak banget. Banyak yang jualan sih tentang robot. Ya, nggak apa-apa. Yang pasti, kita harus tahu logika yang mau dipakai, yang gimana gitu. Ibarat peso, ada peso kan, ada peso daging, ada peso sayur. Itu beda-beda. Harus tepat pakenya. Oke. Pak, mungkin Pak Dwi bisa klik nih, Pak, pertanyaan yang paling atas, Pak. Ada afiliasi nggak sih di Forexmin? Terus kok pakai robot sih? Trading-nya legal ya robotnya. Boleh dijelasin nggak, Pak? Diklik pertanyaannya, nanti muncul di layar, Pak. Oke. Paling atas ya? Iya, paling atas. Saya kebawahin berarti ya? Iya. Diklik aja, Pak. Klik gitu. Nanti dia muncul, Pak, di layar. Oke. Afiliasi, saya jawab aja. Kalau afiliasi, sebetulnya nggak ada ya? Nggak ada. Itu dari jenis, bagaimana cara kita menyual barang, gitu sebetulnya. Kalau kita lihat di sini, sebetulnya bukan dari afiliasinya. bagaimana si robot itu menghasilkan cuan. Itu yang paling penting. Bukan cara kita menjualnya, gitu. Oke. Itu legal nggak, Pak? Kalau pakai robot yang tadi, platform MEFX ini bisa untuk pakai robot ya, Pak? Tapi yang legal tadi, Bapak katakan ya, Pak? Kita bisa pakai robot. Jadi sebetulnya di MEFX itu macam-macam sih. Ada bisa pakai robot, atau bisa menciptakan indikator tersendiri. Kita bisa, apa namanya, switch, bisa kita setting-setting. Atau kita pakai script. Script itu satu perintah. Kalau robot itu dua perintah. Perintah masuk, perintah keluar. Dari indikator dan lain-lain. Sangat lengkap sebetulnya. Kita sebenarnya bisa bikin robot sendiri, gitu, Pak. Dalam artinya kalau tahu cara programmingnya, gitu ya, Pak. Kita mau atur kapan dia exit, kapan dia entry, kayak gitu ya, Pak. Ya, betul. Kita bisa tahu itu semua. Pak, tadi kayaknya ada pertanyaan yang bagus, ya, Pak. Bedanya sesuai dengan tema IG Live kita ini, trading pakai sinyal dengan trading pakai robot, Pak. Boleh dijelasin nggak, Pak? Pertama, trading pakai robot, ya kita harus tahu robotnya. Kalau pakai trading sinyal, kita harus tahu sebetulnya kita harus record dulu nih sinyalnya. Berapa persen probability-nya. Biasanya trading sinyal itu ada performance yang ditampilkan. Hit rate-nya ya, teman-teman. Ya. Win rate ratio ya. Ya, betul. Win rate-nya ya. Nah, win rate ratio sebetulnya nilainya kalau di atas 60 sudah cukup bagus, Cik. Caranya gimana? Bukan dari makhluk kata dia loss 60, tapi sekali loss. Habis nggak. Kita pakai perbandingan antara TP sama stop loss. TP-nya harus dua kali lipat dari stop loss kalau pakai 60%. Itu saya, kalau stabil ya kita pakai stabil, ketika ada sinyal masuk, kita selalu seperti itu konstan. Itu bisa profit juga total gitu. Iya, bukan berarti nggak bisa loss ya, Pak. Tapi profit-nya menutupi stop loss-nya. Betul. Seperti itu. Nah, kalau pakai robot, bagus juga pakai robot, tapi sebaiknya ini di tingkat intermediate sama advance kalau robotik. Karena harus tahu nih dasar-dasar trading-nya seperti apa. Kalau newbie berarti mendingan belajar trading manual dulu berarti ya, Pak. Mempelajari logika trading forex ya. Betul, betul. Kemudian juga dari sinyal, ya kita pakai sinyal itu sebagai trigger. Kita masuk posisi. Kita kan sebetulnya nggak, nggak tahu apa yang disebut dengan trend. Ya kan newbie. melihat dari sinyal, kita bisa tahu ini trend. Kenapa? Mungkin 3-4 sinyal menyatakan sama arahnya. Berarti trend. Sinyal itu biasanya dari robotik juga yang dikasih sama sinyal provider ke kita. Oke. Itu ada, Pak, di MEFX? Ada. Namanya trading sinyal. Gratis nggak sih, Pak? Atau tambah lagi bayar? Free. Free. Bisa demo account dulu. Membuktikan bahwa sinyal itu baik atau jelek. Kemudian cara-caranya nanti akan kita jelaskan. Cara pakai sinyal, memilih sinyalnya gimana. Gitu. Pak, ada yang nanya deposit minimumnya berapa di MEFX, Pak? 500 dolar. 500 dolar? 500 dolar. 500 dolar. Oke. Sekitar 7 jutaan kali ya. 7 jutaan, ya. Benar nggak sih, Pak? Atau salah? Suruh nih, Pak. Sekali 14.500 floating. Atau dikali berapa tuh? Ya, pakai dolar deh. Nanti kan begitu saja kita lihat. Oke. Lanjut. Pak, ada pertanyaan soal lebih akurat mana, Pak? Robot dengan sinyal. Tergantung lagi. Tergantung kita sukanya apa gitu kan. Kalau nggak mau repot, ya pakai robot. Tapi saya sebutkan tadi, intermediate itu. Kita nggak bisa kasih duit kita, kita kasih nyawa kita ke robot. Nggak bisa. Tapi untuk bisa belajar, sebaiknya pemula kita pakai sinyal dulu. Oke, pakai sinyal dulu ya. Tapi sekali lagi, jangan lupa ya, dipelajari sendiri ya. Jadi, belajar dulu trading sendiri manual ya. Nggak pakai sinyal, nggak pakai robot-robotan ya. Biar kita paham logikanya ya. Dapat sensenya ya, Pak ya? Iya, betul. Dapat sensenya. Kemudian kalau mau belajar, kita juga ada tuh kelas regular webinar lagi. Tuh, bersama Pak Dwi. Saya, ya. Belajar bagaimana menganalisis secara mudah untuk pemula sekarang. Oke. Pak Dwi kan betah banget di forex. Apa sih, Pak, yang bikin betah, Pak? Cuarnya kayak gimana sih emang, Pak? Kalau orang trading forex, coba. Lebih cepat. Dari tadi ngomongin risiko dulu ya. Coba ngomongin cuarnya. Iya, emang harus mengelola risiko, Cik. Kita mengelola risiko. Nggak mungkin kita cuan, tapi tanpa ada risiko gitu. Maksud saya, pertama ya karena saya masuknya dalam dunia komoditi awalnya. Yang mirip-mirip dengan forex, ternyata forex lebih volatile. Lebih volatile, ya. Lebih dapet di situ. Kalau saya pernah nyoba di crypto, nih, crypto. Waktu tahun 2002, eh, 2021 kemarin, bulan Janu-Migu hari cukup volatile. Tapi sekarang-sekarang kan dia drop. Akhirnya terhold posisinya. Lama banget naiknya. Ya, balik lagi saya main di forex. Kebetulan kalau di forex itu, jadi bisa buka-tutup posisi itu, maksudnya in and out itu bisa lebih sering gitu ya, Pak? Lebih sering hari itu juga. Kalau rata-rata satu hari itu, kalau kita pakai time frame, satu jam, itu sekitar satu atau dua kali. Buka-tutup, buka-tutup gitu. Sudah cukup. Oh, satu jam bisa dua posisi. Cuan berapa tuh, Pak, buat gambaran? Pak Dwi masuknya berapa? Cuan-nya berapa, coba, buat gambaran? Kalau kita pakai dana yang pakai 10%, ya 300-500 sudah cukup, Cik. Dengan lot yang cukup gede itu ya. Tapi sebetulnya kita nggak bisa targetin seperti itu juga. 300-500 dolar? Dolar. Cuangnya? Sudah cukup gitu. Iya, sudah cukup. Satu jam? Tergantung market. Tergantung market yang terjadi. Swing-nya itu loh. Kita kan ngelihat grafik itu ya. Kayaknya rata-ratanya. Sudah cukup. Jangan kita meng-targetkan kita harus dapat sekian persen. Itu yang menjadi masalah. Kenapa? Memaksakan diri untuk dapetin duit. Ngejer-ngejer duit gitu. Padahal harusnya ya... Kita yang harus pinter-pinter ngelihat market itu seperti apa gitu. Pak, buat gambaran dong, Pak. Contohin. Pak Dwi misalnya pair-nya apa? Pasang posisinya gimana? Masuknya berapa? Cuannya berapa? Buat gambaran deh, Pak. Buat yang newbie banget nih. Kayak saya belum pernah trading forex. Pernah punya emas batangan, emas hiasan, Pasti dong tahu emas gitu ya. Iya, Pak. Sekarang dimasukkan ke forex itu sekarang. Emas. Karena ada SAU USD. Bisa ditransaksikan seperti forex. Jadi kita trading dolar dibanding emas. SAU dibanding US dollar. Dan kembali. SAU terhadap US dollar karena nilainya adalah US dollar. Oke. Iya kan? Sekarang itu sekitar taruhlah 1800 poin kosong kosong. Oke. USD nih ya teman-teman per troy ounce. Per troy ounce. Karena satu aja troy ounce. Kalau dia naik, Kalau saya masuk posisi buy misalnya, 1800 kosong kosong, Kemudian dia naik ke 1801 titik kosong kosong. Itu artinya satu dolar emas. Untuk satu lot. Itu nilainya, Value per point-nya itu, Itu nilainya 100 poin. Atau satu dolar emas, Satu lot itu 100 dolar. Nilainya. Pergerakan emas rentang rata-rata 20 dolar per hari. Oh. 20 dolar itu rata-rata. Santai gitu. Kalau kita target kan, Kalau ini gak boleh target, Tapi kalau kita berandai-andai. Berarti volatilitasnya itu bisa 2000 dolaran gitu ya Pak ya? Iya. Kalau kita targetin cuma sekitar 20-200 dolar kan bisa. Itu probability yang paling rendah. Kalau marketnya betul-betul trend, Kita masuk posisi. Itu strateginya strategi single. Bukan strategi average. Di kompon terus ya, Ditambah terus. Enggak. Strategi santai. Oke. Sudah cukup gitu. Yang gak masuk akal, Kalau kita targetin satu hari, 150 poin. Itu gak masuk akal. Karena market rata-rata aja Cuma 20 dolar gitu. Jadi kebayangkan, Satu hari di market Eropa, Di market Amerika, Itu rentangnya itu beda-beda. Kalau rentang, Cari rentang sekitar 2 dolar, 3 dolar, Dapet. Oke. Pak ini ada yang menyimpulkan Dari manuver cuan. Forex lebih volatile, Dan pasti dapat cuan. Kripto dan saham waitingnya lebih lama. Iya pak, Kalau style scalping, Benar gak nih pak? Betul. Scalping itu pendapatannya Bakal lebih gede. Karena berapa, Sering banget masuk, Semangat keluar. Kecil-kecil dikumpulin. Tapi, Resikonya juga gede. Kalau kita bandingkan Antara scalping, Intraday, Sama swing, Itu yang paling resiko rendah Ya di swing gitu. Tapi dapatnya juga gak gede. Kenapa? Pergerakan forex itu kan Dipengaruhi oleh berita gitu kan. Nah, berita ini Tapi sebenarnya, Itu semua ada polanya gak sih pak? Misalnya harga emas nih. The Fed mau pengetatan moneter. Harga emas jadi gimana? The Fed lagi longgar, Pengaruhnya gimana? Kayak gitu pak? Itu justru dari pergerakan dolar. Emas. Dolar menguat, Emas melemah. Dolar melemah, Emas menguat. Ditambah kalau terjadi krisis. Emas pasti naik. Gampang. Oke. Makanya biasanya orang punya Per favoritnya ya pak ya? Biasanya orang Benar, benar. Satu per yang sering kasih dia cuan Dan dia bisa paham Berita-berita apa aja Yang mempengaruhi pergerakannya gitu ya pak ya? Ada namanya kalender ekonomik kan? Kalender ekonomi itu sebetulnya Berjaga-jaga. Kalau orang scalping berjaga-jaga Supaya jangan masuk posisi. Ketika kalender ekonomi Menyatakan hari itu ada Berita jam sekian. Yang merah beritanya. Itu tiarap. Scalping tiarap. Yang masuk pada saat itu Yang spekulan. Besok kita spekulannya hari Jumat. Kalau mau ikutin webinarnya. Spekulasi semua. Kita masuk posisi. Hanya sekitar 30 menit. 30 menit kita cari cuan di situ gitu. Oh jadi akan ditunjukin live tradingnya nih pak. Ya. Sama pak Dwi gitu ya. Iya. Dengan berikut cara mengendalikan risikonya gimana. Cara kita stop lossnya gimana. Kemudian Apa namanya Pergerakan dolar itu Selain pakai economic indicator Ketika economic indicator keluar Kita sudah bisa tahu nih Ini arahnya kemana sebetulnya. Momentumnya itu mau naik atau mau turun gitu. Bisa ketahuan dari situ. Biasanya kita patokan itu Mampun perol besok ya. Itu kemana sih arahnya naik Di atas rata-rata hari Jumat Atau di bawah rata-rata Jumat Ada yang seperti itu Analisisnya. Ikutin aja. Pakai time frame yang lebih gede. Itu biasanya dipakai untuk swing. Pakai untuk swing. Jadi swing juga bisa ya. Pertanyaannya. Ada yang nanya nih pak Di kolom komen Bisa gak buat swing? Bisa. Untuk kalender ekonomi Kalian ke website TradingEconomics.com Di situ ada kalender Negara mana aja Mau rilis data apa. Di MFx juga ada Kita buka MFx juga ada ternyata Warna merah warna Iji gak Kuning Yang harus dimasfadai yang merah gitu Menggeraknya itu Berarti itu lebih riskan ya Udah ada tuh Iya Oke lanjut Tadi Kayaknya ada pertanyaan Silahkan pak Boleh pak Dwi pilih Saya pilih juga nih pak Biar kita maksimal waktunya Pak ini buat pemula Backtest metode dulu Di akun demo Sampai benar-benar profit konsisten Dalam berapa bulan ya Atau sebulan saja cukup Saran pak Dwi untuk pemula nih pak Aku dulu Dua tahun dua tahun ikon demo backtest ya Backtest Lama banget pak baru mulai trading kalau gitu pak Otomatis Si otomatis namanya backtest kita otomatis pakai data yang sudah ada Data sudah ada Oh gitu teman-teman ICIC Jadi kayak kita Misalnya kayak Time travel ya pak Kayak menjelajah waktu ya Betul Di satu masa tertentu Kita di posisi ini Mau trading Peri ini sama ini Kita posisi kita bener gak nih Gitu Kayak gitu ya Bukan kita bener-bener Dua tahun latihannya bukan ya Nggak Nggak Jadi backtest Itu namanya backtest Bener-bener test forward Kita hadapi market yang betul-betul volatil Besok nih Masukin aja robot Jalanin gitu Aman gak Kalau aman Ya berarti aman itu robot dipakai Sudah melalui tsunami Udah bergelombang ya aman gitu ya Udah aman gitu kan Sebaiknya Pak buat yang masih lugu-lugu nih pak Nggak ngerti robotnya tuh bisa dites Apa enggak Kan seringnya tuh Orang yang ikut robot tuh Nggak tahu apa-apa kan Beli Deposit mulai 1 juta Nanti dapet untung Berapa persen Dijamin Ini berarti dia gak punya Apa ya Kekuasaan untuk ngeback Apa ya Dia gak bisa Mengetes kemampuan robot ini kan pak Karena bukan dia sendiri yang pegang kan robot ini Betul Gak bisa kita evaluasi tuh hasilnya Oke Gitu berarti cara memilih robotnya ya Apakah kalian punya kendali atas robot ini bisa mengetes kecanggihannya gitu ya Atau ada record history gak yang diberikan oleh penjual robot terhadap kualitas robot dia Nah harus ada catatannya berarti harus ada historinya Ini robot udah terbukti Berapa persentase dia lebih banyak posisi menangnya atau posisi lossnya kayak gitu Betul Atau laksanakan ketika non-form payroll kemarin Empat kali atau lima kali Laksanakan aman gak robotnya Oke Biasanya kita keamanan pada saat berita gejolak aman ya udah kita aman gitu Oke Tapi sebaiknya sebaiknya idealnya kita kendaliin gitu Oke Bisa dites di tanggal-tanggal Tentu Rilis data ya Yang harusnya mempengaruhi market Harusnya market bereaksi Ini robot canggih gak kayak gitu ya Wah setuju harus live lagi sama Cialin Mau dong Biar Cialin pinter ya Biar Cialin training forex Ada pertanyaan lagi nih Dia sudah memilih satu pair Maka hal itu apa harus kita bertekan ya Nah itu bagus pak pertanyaannya pak Dulu pelajari Jadi kalau kita mau spesialis satu pair Berarti dia sudah mengenalnya karakter Karakternya Yaudah pakai itu aja fokusnya gitu Lebih dalam Lebih di drill karakternya Lebih digali Oke Pak Lebih baik trading saat news Atau menjauh dari market saat ada news Karena posisi tidak tahu Untuk pemula Untuk pemula Jauhi news Untuk spekulan Untuk intermediate Masukin news gitu Pas ada news malah masuk ya Masuk ada news malah masuk Karena cuanya disitu dapat cepat Cepat selesai Posisinya Tergantung karakter Pak ada yang nanya nih Momi-momi trading saham nih Teman saya nih Teman sepercuanan Sweetie nanya Memakai ketahanan modalnya Berapa pak Untuk 300-500 USD profit Yang tadi pak Dwi bilang Satu jam pak Dwi bisa Nyari duit nih Di forex 300-500 USD Itu modalnya pak Dwi Berapa pak Kalau boleh tahu Kalau pakai 300 ini pakai Sekalain aja Sekitar 10.000 USD Dari 10.000 USD Itu saya rasa sudah cukup aman Untuk transaksi seperti itu Oke main Gede juga modalnya nih 10.000 USD Bisa dapat tuh 300-500 USD Karena slot per jam Kalau lotnya 1 Tapi kalau lotnya 0,1 Berarti pakai sekalain lagi Kecilin lagi tuh modal 0,1 Lebih kecilin lagi Yang penting di forex itu profit Bukan persennya Kalau pakai persennya Kita sudah mulai kacau nih Sudah serakah nih Sudah greedy Itu mindset Jadi main metode Apa namanya Money management Tiga itu penting Mindset Money management Sama kayak di saham teman-teman Oke Kalau di saham juga Kita ada namanya Yang penting cuan Cuan bungkus Forex juga gitu pak Berarti Betul Jangan terlalu Apa namanya Menargetkan sekian persen per hari Itu bisa ngerusak gitu Ngerusak mindset kita Kita ngejar 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 market Tapi gak tidur Gitu capek Ada gejolak sedikit Panik Langsung ngeklik gitu Ini bahaya itu Jadi harus betul-betul santai Itu yang dilakukan oleh full trader Mantap Firdaus khas kananya Maaf pertanyaan basic Apakah nilai forex yang ditradingkan itu Sama persis nilai uang mata negaranya Uang ya mata uang negaranya Sama ya pak Sama Mungkin perbedaan dari spread Di perbankan Tergantung perbankan Spreadnya berapa Kalau kita marketnya Feed datanya kan satu Sama Oke Pak Model kecil Bagusnya Cara tradingnya Gimana ya Dari leverage Take profit Stop loss Sama gaya tradingnya Gaya trading single trade aja Single trade itu Dalam arti kata Ada trend Masukin Ikutin Kemudian stop lossnya Jangan lewat dari Swing terakhir Itu aja Swing yang maksimal Yang maksimal ada Maksimal ada Sekarang pada waktu itu Kita lihat Satu jam misalnya Ada 20 pips Tambahin 30 pips Itu stop loss kita Harus tetap Dipasang stop loss Oke Pak Ini tadi jelasin dong pak Pak Pake contoh Lim Freddy Nanya Dua arah itu Gimana maksudnya pak Boleh jelasin gak pak Yang tadi pak Contohnya Pake Kita pake margin nih Kalau dia naik Gimana Dolar Oke Dolar mau naik Mau naik Berapa sekarang Dolar Saya gak ngeliat nih Dolar Tarulah 17 1700 Ya kan 1700 Kita Di aplikasi Ketika dia naik Ke 100 poin Itu Dapat untungnya 100 100 poin Berarti kan Sekitar 10 pips 10 pips Dikali per pip Point value nya Ada 10 dolar Itu cuan kita Kalau dia Trendnya turun Trend Sudah paham dong Yang disebut dengan trend ya Kalau orang salah Iya Iya Turun naik Sideways Jangan yang sideways Yang trend Ketika dia turun Semakin turun Semakin profit Kalau kebalik Stop loss kena Sudah selesai Stop loss kita Empatkan tadi Sudah berapa 24 Oke Jadi yang penting Kita posisinya Bener nih ya Misalnya kita Kita setelah Membaca Setelah melihat Situasi Kita yakin nih Misalnya dia Harganya akan Trendnya Trendnya akan turun Gitu ya pak Kita pasang Posisi sell Kalau bener Untung Kita yakin Trendnya akan naik Kita pasang Posisi buy Naik beneran Kita untung Itu masuknya Maksudnya dua arah ya Semoga Cukup jelas ya Kalau belum jelas Boleh ditulis lagi Di kolom komen Atau di pertanyaan Kita akan bahas ya Teman-teman Ya Sudah selesai nih Kayaknya ya Waktunya selesai SIG Sesi khusus Robot trading Wah kayaknya harus Pake ditunjukin Di MIFX Yang pake robot Meta trader Tadi kayak gimana pak Ya Mungkin nanti ya pak ya Kalau pak Dwi berkenan ya Oke Ada lagi gak Pertanyaannya ya Yang baik ya Coba kita pilih ya Aduh Makasih ya Antusiasmu temen-temen Ini luar biasa Bisa banget Banyak pertanyaannya nih pak Banyak banget ya Oh oh Robot yang profit sharing Bisa kita lihat live Pas open posisi Tapi delay Apa mungkin Bisa begitu pak Saya gak tau Nah ini gak tau Yang dimaksudin robotnya Apa nih ya Teman-teman ya Tapi sebaiknya Kalau robot itu Itu dikendali kita ya pak Jadi dia dilekalkan Pada aplikasi trading kita ya Bukan kita gak punya kendali Atas robotnya Kita gak tau Robotnya dimana Bekerjanya dimana Sinyalnya muncul kapan Dia eksekusinya dimana Dia jualnya gimana If you have no idea Dan orang yang nawarin kalian robotnya itu Have no idea juga Berarti it's not valid robot ya Itu robot-robotan yang Kalian harus hati-hati banget ya Oke Oke Sudah sih kayaknya sih Sudah bener ya pak Bener oke pak Oke Sebagai penutup nih Kayaknya pak Dwi udah lelah banget Ngobrol sama Ike ya Cerelek banget Waktunya bu Waktunya ya Tenang pak Oke Sebagai penutup Kita masih punya 2 menit lagi Pak Dwi kasih pesan-pesan Kalau mau menjajaki trading forex Bekal apa yang harus kita siapkan Pertama ilmu Pertama ilmu Kedua dana Iya kan Kalau nggak punya dana Belajar dulu Ilmunya tuh banyak sih Banyak yang harus kita ketahui Ya secara sederhananya Nanti kita belajar deh Di dalam webinar kita Ilmunya ada di situ Itu aja Dulu Oke Ikut webinarnya gimana pak Caranya Boleh ceritain Ada di IG live Ada pengumuman Ada pengumuman kapan saatnya webinar Tentang bahasanya apa aja Kita bisa ikuti di situ Kalau belum punya akun Baru mau menjelajahi Apakah boleh ikut? Boleh Boleh Ada webinar-webinar yang Khusus untuk newbie Yang belum punya akun Biasanya Aris Lasah Itu Aris Lasah Hari Rabu deh Oke Berarti Kalau belum punya duit Juga boleh Buka akun dulu Pake demo dulu Boleh Boleh Latihan dulu kan ilmunya Di situ Betul Oke Biar kita pinter Ya Gitu ya Jadi bisa Mencari tahu Wah Ada yang nanya kantornya Dimana Dimana pak kantornya Sudirman Said Center Yang pusat Di Jakarta Lantai 17 Itu ya Kantornya jelas Posisinya ya Baiklah Terima kasih Semua teman-teman Yang bergabung Padui takut banget nih Misalnya ini Kematis Secara otomatis Ya Ada cabang Ada cabang juga Ada cabang Medan Bandung Surabaya Bali Kita punya Silahkan Datangi kantor cabang Terdekat dari Para bapak ibu Yang pengen Lebih tahu Tentang forex Oke Silahkan Di follow Akun MIFX Untuk teman-teman Yang belum follow Ya Terima kasih Sudah bergabung Pada malam hari ini Terima kasih Padui Waktunya Looking forward Kalau bisa belajar Lebih banyak lagi Dengan padui Terima kasih Sekali lagi Happy cuan Teman-teman Trading atau investasi Apapun yang sedang Kita upayakan Oke bye 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 Terima kasih